Saya kira kita menyambut baik ya inisiatif untuk memfilmkan kisah kutul ini saya kira ini menjadi salah satu alat atau media untuk mendesak atau mengingatkan kembali sebenarnya pemerintahan sekarang yang dulu pada saat pilpres itu membuat janji untuk penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu salah satunya soalannya orang hilang film ini kan juga dibuat oleh anak-anak muda yang prihatin karena ternyata banyak anak-anak muda dan juga ya terutama apa generasi sekarang itu tidak mengenal sejarah mereka menikmati hasilnya ya mereka bisa demonstrasi secara bebas mereka bisa bersuara dengan bebas menggunakan media sosial sebagai ekspresi mereka tapi mereka tidak tahu bahwa ini juga buah dari perjuangan mereka-mereka yang memperjuangkan demokrasi sampai mereka dibungkam sampai mereka dihilangkan seperti itu terima kasih